Ini krinjok ke depannya pak Baru rilis pak Jari gitu pancemekro Pancemekro Lajibikil Oke dari sang grabon bagaimana? Harumannya Udah diborong dua-dua ini Udah diborong, oke bapak punya pertanyaan kreatif apa pak? Ya Aku pribadi Semoga lagunya meledak kepasaran Karena kita bersama ya? Iya semoga itu Dan aku berharap Ini bukan lagu pertama doang gitu Jadi ya kalo bisa Ada next-next nya gitu Next album, album, album Paling itu aja pak Oke dari Sandi Nukman bagaimana? Nyerayu pak Mudah-mudahan lagunya Kita bisa bertahan sama lagu ini Sekuat-kuatnya kalo lagu ini Gak seberapa Kalo buat ilmu yang Yang aku ambil dari Ayah Kebetulan aku pernah di salah satu acara Satu tanggung sama Ayah Yang akhirnya aku merasa Oh udah harus kayak bapak gue itu Loose nya Ayah kalo nyanyi Karena jujur aku tuh Nyeri tuh nervous ya Selalu nervous Gak banget banget nervous Tapi melihat Ayah tuh kok Ya Allah Loose banget gitu kan Eh Tanggung juga sih ya Jam terpanggung juga sih Maksudnya kayak bisa tinggal nyanyi Tinggal apa gitu ya Cuman Itu sih aku pengen curi itu Kok bisa loose banget Maksudnya Dipikiran Ayah tuh apa? Maksudnya kok gak bisa Nyeri sama orang-orang banyak gitu Ayah mikirnya tuh nanti jam dapet duit Nah ya Ayah ya Ini semangat ya Ayah ya Ada dorongannya Nah abis itu kalo nulis lagu Sama kayak Ayah juga sih ya Aku ngambil umumnya Kucing-kucing Gitu Ayah kan nulis aku kucing-kucing ya Ya karena itu sih Dan kalo bagi waktu sama pendidikan Kebetulan Aku itu Orangnya tuh Misalkan ada acara jam 3 Aku tetep usahain Aku masuk sekolah tadi Jadi aku gak Gak mau Gak mau banyak-banyak Alasain katanya gitu lah ya Gitu Jadi Kalo bukan pendidikan Itu misalnya aku juga Kalo sekolah Itu kan karena aku Kegiatannya gak terlalu banyak Jadi bisa dibilang Sekarang tuh masih 90% sekolah Eh sorry 80% sekolah 20%nya ke Shari Jadi belum ada yang bener-bener Signifikan banget Aku bagi waktu Antara sekolah sama Musi Karena menurut aku itu Belum terlalu keliatan Karena masih banyak ke sekolahnya sih Gitu Oke Udah puas kau sama jawabannya Ada lagi yang bertanya Kita kasih kesempatan Oh iya Iya Tadi pertanyaannya Apa sih yang Kemudian dititipkan Sebagai bentuk Support Ya motivasi Buat Satina Kemudian saya ada yang lain Saya sebenernya Tidak terlalu banyak Bicara ya Kalo anak-anak saya gak nanya Saya tuh gak pernah Gak pernah juga mendahulu gitu Tidak mau harus gitu Karena saya tahu Anak-anak saya juga sudah paham Sebenarnya Apa yang mereka mau lakukan Apa yang mereka cita-citakan Saya tinggal mendorong Men-support Dan memastikan bahwa ini Jalunya benar Gitu Jadi kalo ditanya tadi Saudara aku tanya Apa sih yang kira-kira menjadi Hal-hal yang bisa menjadi bekal buat Saya kira Saya segeran aja Intinya Yang pertama kalo Mau main industri Musik khususnya Indus kesenian Yang harus kita punya pertama Yang kepercayain diri Kepercayain diri dulu Gak usah terlalu banyak Dengarin orang lain Dalam artian Gak boleh Gak boleh Gak mandi-mandi gini sama yang lain Karena sebagus-bagusnya kita Pasti tetap ada yang lebih bagus Sehebat-hebatnya kita Pasti ada yang lebih hebat Maka kemudian Kita berkaryalah dengan tulus Berkaryalah dengan tulus Berkaryalah dengan baik Semaksim mungkin Apa yang bisa kita lakukan Sehingga kemudian Punaknya hasilnya ada Memang betul-betul hormi dari diri kita sendiri Berkarya dengan hati Ya 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 Oke Dan bos dengan jawabannya Ada lagi kemudian Kita harus dikasih kesempatan untuk pertanya Siapa lagi Kalau sudah Kayaknya udah kita makan Ya memberikan apa yang aku bisa Aku sudah memberikan semaksimal mungkin Untuk bakal diterima atau enggaknya Aku harap bisa diterima Cuman untuk itu Aku lebih pasrah aja kepada Allah ya Pasrah itu maksudnya Bukannya aku yang gak mau promosi Gak mau apa-apa Maksudnya Disini Aku dan Shally Udah memberikan 100%-nya kita Untuk band ini Dan untuk single pertama kita ini Tapi Sisanya juga kita silahkan coba di kepada Allah ya Iya aja sih Silahkan Ihtiya Ihtiya Apapun hasilnya ya Biarkan Tuhan yang Menjawab Bahasa Kalbu ya Pak jadinya Hahaha Oke Ada lagi Tonton media mau bertanya Kita kasih satu kesempatan lagi Ada Siapa Yang belakang Belakang mau nanya Oke boleh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah untuk genre lagu Itu semuanya dari aku ya Oh dari kamu Maksudnya Ini tuh Karena aku tuh Masuk Maksudnya Ternyata 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 Nah akhirnya Untuk genre lagu ini Disatuin lah semuanya Gitu Jadi dari referensi pun banyak Sebenernya kita juga bingung mau jelasin sedikit gimana Soalnya bener-bener random banget Jadi itu Oh oke Karena gelap dan kita random kayaknya ya Oh bener-bener random Maksudnya untuk Konsep ya Untuk konsep Untuk konsep lagunya Untuk wajah beda-beda Semuanya bener-bener Yang Om ini bagus gak Om ini tambahin kita gini Jadi kita gak tau ini jendranya apa Jendranya apa Jendranya apa Jendranya apa Sweet pop enerjik Sweet pop enerjik Sweet pop enerjik Sweet pop enerjik Kok sebenernya apa enerjik ya Halo Oke Banyak orang memuaskan Karena kita sendiri juga gak tau Kalo tanya jendranya Soalnya ke umum gak masuk Oke Gak masuk Gak masuk Mau ke siapa Jendranya 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 Jadi dikembalikan lagi Kebunuh masyarakat ya Oke Sudah 3 pertanyaan Sudah cukup kayaknya ya Kita akan lihat performe Larsum dari band Shally Nanti juga akan Duit barempun dengan Bersambung dengan Mas Yoko Terima kasih banyak Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Yoko Jendranya Jendranya